Kita bergerakan, baik sahabat, baik sahabat, kita hari ini turun ke jalan, karena kita menenuhkan, didik, 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 didik. Puluhan mahasiswa yang tergabung pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, Cabang Situbondo, menggelar aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Situbondo, Selasa, 5 Desember 2023. Mereka terpaksa turun gunung mendatangi kantor wakil rakyat, karena kecewa dua kali rencana audensi bersama Komisi 3 tidak ditemui. Selain para mahasiswa sakit hati atau tersinggung dengan penyataan salah satu anggota Komisi 3, Andi Handoko saat bertemu di kantor DPRD. Dalam aksinya, sembari membawa poster dan bendera PMI, puluhan mahasiswa berjalan kaki dari depan Gor Baluran di Jalan Raya PB Sudirman. Setibanya di perempatan Sarwar ini, para atifis mahasiswa melakukan orasi di perempatan Jalan Sarwar ini. Selanjutnya, dengan pengawalan polisi para mahasiswa melanjutkan ke kantor DPRD Situbondo. Aksi unjuk rasa terkait tambang di Situbondo, para mahasiswa ini tidak membawa keranda mayat. Setibanya di depan kantor DPRD, para mahasiswa langsung berorasi secara bergantian. Namun, para mahasiswa tersulut emosi setelah melihat pintu masuk ke kantor di pagari kawat berduri oleh pihak kepolisian. Bahkan, para mahasiswa yang ngotot bertemu wakil rakyat itu sempat marah dan menarik pagar berduri sembari membakar keranda mayat yang bertulisakan, Situbondo Darurat Agraria. Pada saat situasi memanas, beberapa anggota Komisi 3 menemui para aktivis PMI di Jalan Raya. Para wakil rakyat mengajak perwakilan mahasiswa untuk masuk ke gedung Dewan dan bertemu dengan sejumlah OPD sesuai permintaan mahasiswa. Sayangnya, keinginan baik anggota Dewan ditolak mentah-mentah dan mengajak diskusi di Jalan Raya. Ada tiga orang anggota yang menemui para mahasiswa pergerakan itu, di antaranya Johan Tono, Andi Handoko dan Habadri. Ketua Umum PMI Cabang Situbondo, Muhammad Faizi mengatakan, sebenarnya dirinya hanya ingin beraudensi dengan anggota DPRD, namun dari dua kali agenda audensi selalu ditolak. Sekarang kami ingin minta data-data pertambangan yang ada di Situbondo, ternyata yang dikirim DPRD hanya 15 PT perusahaan tambang, ujarnya. Padahal, kata Muhammad Faizi, berdasarkan data yang dipegang ada sebanyak 65 perusahaan tambang yang tersebar di Kabupaten Situbondo. Yang pertama, kita ingin diskusikan audensi, kemarin dua kali ditolak. Sekarang kita meminta data-data pertambangan sekampang di Situbondo, terhadap DPRD Kabupaten Situbondo. Ternyata, ini hanya 15 PT perusahaan. Hanya ada 15 perusahaan. Tetapi, kalau data yang kami punya, itu ada 65 perusahaan pertambangan. Tetapi ini yang ada di sini, hanya 15 data perusahaan. Harapannya apa ini, KDPD? Harapan kita untuk mengkawal tuntas pertambangan-pertambangan ilegal. Betulnya, yang menjadi tema besar bagi PCP M Situbondo adalah melegalkan tambang-tambang yang ilegal. Bukan mau menolak, tapi melegalkan tambang-tambang yang ilegal. Mas, tadi sempat ada pernyataan bahwasannya, selain kekecewaan tidak bertemu dengan DPR, juga kecewa terhadap statement salah satu anggota DPR itu. Gimana itu? Ya, itu menurut saya itu memang karena kesakitahan dirian saya pribadi, karena selaku Ketua Umum kepada DPRD Komisi 3, kemarin ada statement dari beliau. Siapa itu? Ada dari Komisi 3, Sekretaris. Namanya? Sekretarisnya. Sekretaris? Ya, Sekretaris Komisi 3. Apa yang katanya? Ya, cancel saja. Bukan mau memberikan ruang atau schedule baru, tapi bahasanya cancel. Kami fokus ke APWD, karena APWD yang kemarin tidak disesakan. Jadi itu yang bikin kita sakit hati. Karena itu menjadi intusitas keefisien. Oke, oke, oke. Jangan terpokokasi, sahabat-sahabat. Jangan terpokokasi, sahabat-sahabat. Jangan terpokokasi, sahabat-sahabat. Jadi bapak-bapak Dewan sudah keluar, tolong jaga ketertifannya. Jangan terpokokasi, sahabat-sahabat. Jangan terpokokasi, sahabat-sahabat. Jangan terpokokasi, sahabat-sahabat. Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan terpokokasi, sahabat-sahabat. Jangan terpokokasi, sahabat-sahabat. Jangan terpokokasi, sahabat-sahabat.